Panglima pajaji atau panglima jila akan bantu Boya Rizka Karena sama-sama di Kalimantan Mas Samet Tidak terlalu jauh dari Tambangsu Jadi pandangan Mas Samet gimana sebelum saya tanggapin Untuk panglima pajaji dan panglima jila ini Orangnya sosok yang dermawan Jadi bersuara terhadap komunitas dan lingkungan Dan juga kedekatannya dengan pemerintahan pun cukup dekat Mas Samet saya sampaikan sedikit boleh ya Karena saya termasuk orang yang sering mengungkap sosok panglima pajaji ya Kalau panglima jila sudah jelas dong Dia dekat dengan sosok Pak Jokowi Banyak media-media yang sudah menaikkan sosok panglima jila ini pro IKN Yang mana juga pro sama Bapak Jokowi Dan ini persoalan dengan panglima pajaji Mas Samet ya Beliau ini termasuk orang yang sebagai pimpinan juga Pak Samet Ya daripada Pantak Badagi Borneo di Kalimantan Timur Ya yang dekat mungkin dengan wilayah Pak Ambu Ya betul Namun konteksnya mungkin berbeda Kalau panglima pajaji itu namanya panglima di suku Dayak itu Tentunya melindungi masyarakat Dayak ya Menyuarakan hak-haknya Betul Nah sebetulnya sama dengan Boya Rizka Pak Ambu ini Pak Ambu memiliki hak ya alas hak Untuk melindungi Rizka Karena apa? Karena yang merawat Rizka sampai sebesar sekarang itu Pak Ambu Rizka ini rakyat Pak Ambu Pak Ambu ini panglimanya Sama seperti Pak Jaji Jadi Mas Samet Pesan Anda sama panglima pajaji Untuk panglima pajaji Saya mohon Segera bantu Pak Ambu Dan bantulah Boya Rizka Agar cepat Direlokasi balik ke habitatnya Di Sungai Buntung Karena Sosok Boya Rizka ini Dia hanya korban pitnah Yang pitnah katanya Ada korban Terkam Boya Tapi Yang melakukan bukan Boya Rizka Boya ompong Yang Boya lain lah Yang ganas Kalau soal korban itu Sebetulnya sudah selesai Pak Ambu mengatakan Bahwasannya si korban ini Siap bersaksi Bahwasannya itu bukan Boya Rizka Tapi intinya Saya mohon Untuk panglima pajaji Bantu Agar cepat Di proses Boya Rizka Pemindahannya Balik ke habitatnya Karena Sempat ada angin segar Tapi sekarang Tidak ada kabar lagi Mas Amet Memang tidak ada masalah Panglima pajaji Ngurusin Boya Rizka Tidak ada masalah Tidak ada masalah Karena memang Boya Rizka ini termasuk Penghuni Alam Kalimantan Betul Yang dimana Saya Melihat Bahwasannya Panglima pajaji ini Ataupun Panglima pajilah ya Punya kemampuan Berkomunikasi dengan Alam Di Kalimantan Jadi monggo dong Dibantu dong Boya Rizka Supaya apa Supaya bisa dibebaskan Dan bisa Berjumpa Pak Ambo lagi Karena seperti yang Saya ketahui Mas Amet Panglima pajaji sendiri ini Dekat Mas Amet dengan Pemangku kepentingan Di daerah Bagi kepala-pala suku Dan mereka Dekat Dia dekat dengan Panglima kayu Mas Amet Panglima kayu itu Katanya adalah Mantan Camat Di daerah Kalimantan Di salah satu daerah Di Kalimantan Jadi bukan Hal yang Susah Sebetulnya Untuk Meraih Suatu Kebijakan-kebijakan Di daerah Karena memang Mereka dekat nih Dengan Pemangku kepentingan Sangat dekat Kalima jila Ke presiden Betul Tinggal WA Tinggal WA Panglima pajaji Tinggal ke Panglima kayu Yang notabene nya Juga masih Dekat dengan bupati Jadi Gampang banget lah Pasti Untuk Panglima pajaji Untuk memindahkan Bu Eriska Balik ke Pak Ambu Tinggal kemauan Dan keinginan saja Oleh sebab itu Kita gak boleh diem Mas Amet Harus menyuarakan Terus-menerus nih Kalau Panglima pajaji Disibukan dengan Masalah Anwar Anwar Yang Masalah-masalah Sosial Di sosial media itu Keributan Mudah-mudahan Gini Mas Amet Mudah-mudahan Panglima pajaji Merespon Yang penting Panglima pajaji Sebenarnya Saya ingin Pesan untuk Panglima pajaji Tidak usah Di Iraw Tidak usah Di Ladini Yang namanya Anwar Harimau Medan Karena orang yang Kuah-kuah hanya Di Merespon Itu Dia itu Bukan Laki-laki Sungguhnya Dia hanya Mulut Mukanya saja Mukanya saja Laki-laki Tapi itu Wanita Mentalnya Jadi Buat Panglima pajaji Mau dibantu Bantu Buaya Rizka Panglima pajaji Atau Panglima jila Akan bantu Buaya Rizka Karena sama-sama Di Kalimantan Mas Amet Tidak terlalu jauh Dari Tambang Zung Jadi Pandangan mas Amet Gimana Sebelum saya tanggapin Untuk Panglima pajaji Dan Panglima jila Ini Orangnya Sosok Yang Dermawan Jadi Bersuara terhadap Komunitas Dan lingkungan Benar Dan juga Dan juga Apa namanya Dia kedekatannya Dengan pemerintahan pun Cukup dekat Mas Amet Saya Sampaikan sedikit Boleh ya Karena saya Termasuk orang yang sering Mengungkap Sosok Panglima pajaji Kalau Panglima jila Sudah jelas dong Dia Dekat dengan Sosok Pak Jokowi Banyak Media-media Sudah Menaikan Sosok Panglima jila Ini pro IKN Yang mana Juga pro Sama Bapak Jokowi Dan ini Persoalan dengan Panglima pajaji Mas Amet Beliau ini Termasuk Orang yang Sebagai Pimpinan juga Mas Amet Daripada Pantak Badagi Borneo Di Kalimantan Timur Yang dekat Mungkin dengan Wilayah Pak Ambu Namun Konteksnya mungkin Berbeda Kalau Panglima pajaji Itu namanya Panglima Di Suku Dayak Itu Tentunya Melindungi Masyarakat Dayak Menyuarakan Hak-haknya Betul Lah Sebetulnya Sama dengan Boya Rizka Pak Ambu Pak Ambu memiliki Hak Alas hak Untuk Melindungi Rizka Karena apa Karena yang merawat Rizka Sampai sebesar sekarang Pak Ambu Rizka ini rakyat Pak Ambu Pak Ambu ini Panglimanya Sama seperti Pak Jaji Jadi Mas Amet Pesan Anda Sama Panglima Pak Jaji Untuk Panglima Pak Jaji Saya Mohon Segera bantu Pak Ambu Dan bantulah Boya Rizka Agar cepat Direlokasi balik Ke habitatnya Di Sungai Buntung Karena Sosok Boya Rizka ini Dia hanya korban Pitnah Yang Pitnah katanya Ada korban Terkam Boya Tapi Yang melakukan Bukan Boya Rizka Boya Ompong Yang Boya lain lah Yang ganas Iya Kalau soal Korban itu Sebetulnya Sudah selesai Mas Amet Pak Ambu mengatakan Bahwasannya Si korban ini Siap bersaksi Bahwasannya Itu bukan Boya Rizka Tapi intinya Saya mohon Untuk Panglima Pak Jaji Bantu Agar Cepat Di proses Boya Rizka Pemindahannya Balik ke habitatnya Karena Sempat ada Angin segar Tapi sekarang Tidak ada Kabar lagi Mas Amet Memang tidak ada masalah Panglima Pak Jaji Ngurusin Boya Rizka Tidak ada masalah Tidak ada masalah Karena memang Boya Rizka ini Termasuk Penghuni Alam Kalimantan Betul Yang dimana Saya Melihat Bahwasannya Panglima Pak Jaji ini Ataupun Panglima Pak Jilah Punya kemampuan Berkomunikasi Dengan Alam Di Kalimantan Jadi Monggo Dibantu Supaya Supaya Bisa Dibabaskan Karena Seperti yang Saya ketahui Mas Amet Panglima Pak Jaji Sendiri ini Dekat Dengan Pemangku Kepentingan Di daerah Apalagi Kepala Suku Dia dekat Dengan Panglima Kayu Panglima Kayu Katanya Adalah Mantan Camat Di daerah Kalimantan Di Kalimantan Jadi Bukan Hal yang Susah Sebetulnya Untuk Meraih Suatu Kebijakan Kebijakan Di daerah Karena Memang mereka Dekat Dengan Pemangku Kepentingan Panglima Jilah Ke presiden Tinggal WA Tinggal WA Itu Pasti Di respon Panglima Pak Jaji Tinggal Panglima Kayu Yang Notaben Masih Dekat Dengan Bupati Jadi Gampang Banget Pasti Untuk Panglima Pak Jaji Untuk Memidahkan Boya Rizka Balik Ke Pak Ambo Tinggal Kemauan Dari Keinginan Saja Oleh Sebab Itu Kita Gak Boleh Diam Mas Harus Menyuarakan Terus Menerus Kalau Panglima Pak Jaji Disibukkan Dengan Masalah Anwar Masalah Sosial Keributan Mudah-mudahan Gini Mudah-mudahan Panglima Pak Jaji Merespon Kait Boya Rizka Pak Ambo Apalagi Masalah Masalah Yang penting Panglima Pak Jaji Sebenarnya Saya ingin Pesan Tidak Usah Di Ladan Yang namanya Anwar Halimau Medan Karena Orang Yang Kual-kual Hanya Di Mesos Dia Itu Bukan Laki-laki Sungguhnya Dia Hanya Mulut Mukanya Saja Mukanya Saja Laki-laki Tapi Itu Wanita Mentalnya Jadi Buat Panglima Pak Jaji Mau Dibantu Bantu Boya Rizka Lampunya Gitu Dibantu Dibantu Swas Hanya Dib Virus Dib immedianyi Dib